Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ya ternyata lebih, katakanlah, berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan Durya Nabi. Surat terbuka saya intinya adalah, jika Pak Haji kapasitas ilmunya belum sampai kepada masalah bab nasab, maka sebaiknya, menurut saya, Pak Haji itu tidak terlalu banyak berkomentar terkait hal itu. Kenapa? Karena penentuan nasab ini, Pak Haji, bukan dari tes DNA, bukan. Tapi ada ilmunya sendiri, ilmu nasab, secara turun-temurun dan lain sebagainya, sampai ke Rasulullah SAW. Jadi Pak Haji, menurut ilmu kedokteran juga tidak bisa. Tidak bisa di tes DNA, tidak bisa. Untuk masalah terkait nasab terkecuali, misalkan anak Pak Haji ini baru lahir, pengen nentuin tuh karena ada kecurigaan, baru bisa tuh di tes DNA, seperti itu. Dan memang hukumnya, kami ini para habaib, ulama-ulama kami para habaib, itu punya istihad sendiri. Tidak bisa sama dengan pendapat Anda, tidak bisa. Karena punya istihad sendiri. Kalau tes DNA itu ya haram hukumnya, tidak dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video pernyataan resmi atau surat terbuka untuk Bang Haji Roma Irama dari Habib Mahdi bin Yahya. Ia menanggapi video Bang Haji Roma Irama yang kemarin ikut-ikutan bicara nasab. Ini videonya. Mari kita simak. Surat terbuka saya untuk Pak Haji Roma Irama. Yang mana pada akhir-akhir ini, beliau ini ngikut-ngikut ya, istilahnya menyalahkan para habaib, keturunan Rasul S.A.W. para Syed Syarif yang tidak mau tes DNA. Dan lucunya disitu, beliau seakan-akan sependapat dengan sosok Imaduddin dan kawan-kawannya, yang mana saat-saat ini membuat umat ini berpecah belah, membuat fitnah kepada keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Pak Haji, sebelum saya mulai surat terbuka saya, beberapa waktu lalu saya sempat membuat konten juga pembelaan saya terhadap keluarga Pak Haji. Yang mana dibilang anak Pak Haji narkoba, lah apa segala macam, itu kami bela. Kenapa kami bela? Karena memang seorang pendakwah gak boleh disalahkan hanya karena kesalahan anaknya, seperti itu. Ya Pak Haji ya, saya hanya mengingatkan saja. Kemudian, surat terbuka saya intinya adalah, jika Pak Haji kapasitas ilmunya belum sampai kepada masalah bab nasab, maka sebaiknya, menurut saya, Pak Haji itu tidak terlalu banyak berkomentar terkait hal itu. Kenapa? Karena penentuan nasab ini, Pak Haji, bukan dari tes DNA, bukan. Tapi ada ilmunya sendiri, ilmu nasab. Secara turun-temurun dan lain sebagainya, sampai ke Rasulullah SAW. Jadi Pak Haji, menurut ilmu kedokteran juga gak bisa. Gak bisa di tes DNA, gak bisa. Untuk masalah terkait nasab, terkecuali, misalkan anak Pak Haji ini baru lahir, pengen nentuin tuh karena ada kecurigaan, baru bisa tuh di tes DNA, seperti itu. Dan memang hukumnya, kami ini para habaib, ulama-ulama kami para habaib, itu punya istihad sendiri. Gak bisa sama dengan pendapat Anda, gak bisa. Karena punya istihad sendiri. Kalau tes DNA itu ya haram hukumnya, tidak dianjurkan. Gitu ya, sebagaimana ada orang-orang misalkan menghukumi misalkan suatu hukum atau suatu perkara, gitu ya. Harus berlandaskan hukum yang jelas, gitu. Harus berlandaskan ilmu yang jelas, keilmuan yang jelas. Gitu ya. Sekarang, antum belajar ilmu hadis. Ya, antum, istihadisnya harus antum pelajarin, ya. Tentang keilmuan hadis harus antum pelajarin secara detail. Kemudian juga Al-Quran. Al-Quran juga tidak bisa secara mentah begitu saja langsung diartikan. Antum harus belajar lagi ulumul Qurannya. Antum harus belajar lagi tafsirnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, begitulah keilmuan. Ya, keilmuan itu luas, Pak Haji. Dan keilmuan itu tidak bisa diterka secara akalnya manusia saja. Enggak, enggak bisa. Ya, mesti ada sanad, mesti ada dasar yang kuat, yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia sampai akhirat. Makanya kenapa kok ada ijtihad ulama kami daripada Habaib ini? Ada ijtihad tidak membolehkan, apa, mengharamkan, ataupun mengharamkan daripada tes DNA tersebut. Gitu. Bukan karena takut, bukan. Mungkin seperti itu saja. Wallahualam. Mohon maaf kalau ada kesalahan, Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.